Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang dan selamat bergabung di channel are solar disini kami akan share banyak panduan untuk kita belajari bersama mari kita kembangkan bersama channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share oke disini kami mempunyai sebuah komputer komputer dengan kasus yaitu mati total jadi gak ada kehidupan saya akan lakukan tes terlebih dahulu kita koneksikan ke monitor ya ini kata yang punya mati total tadi yang satu sudah beres ya tadi yang satu kasusnya gak mati total ya kipas masih berputar tapi gak tampil di monitor tadi sudah beres, terselesaikan silahkan jika anda ingin menonton tonton saja videonya di deskripsi video ini dan ini komputer keduanya yaitu kasusnya mati total ya disini kalau kasus mati total saya akan coba lakukan cek power supply langsung ya oke saya akan tes terlebih dahulu saya hidupkan oke nah ini lampu power juga tidak nyala oke di monitor tidak ada kehidupan oke langsung saja kita eksipsi ya kita bongkar oke saya akan berfokus pada power supply terlebih dahulu barangkali power supplynya mati ya soalnya ini tidak ada kehidupan total sama sekali tidak ada kehidupan nah ini tidak ada kehidupan ya kipas tidak berputar oke nah ini adalah power supplynya saya akan berfokus pada power supply terlebih dahulu ya saya akan coba ganti yang baru oke langsung saja kita ekskusi kita lepas power supplynya jangan lupa harus listriknya anda lepas terlebih dahulu oke ini bautnya di belakang ada empat kita lepas semua oke nanti saja saya lepasnya saya akan lakukan tes terlebih dahulu kita lepas semua kabelnya saya akan tes dari depan saja langsung jadi power supply barunya tidak saya pasang terlebih dahulu melainkan saya tes saja dari sini untuk memastikan bahwa power supplynya saya biasanya kalau mati total itu disebabkan oleh power supplynya ya nah ini adalah power supply yang baru oke untuk power supply yang model seperti ini harganya sangat modus sekali ya silahkan anda cek saja di online atau mungkin anda mau membeli langsung di toko komputer ini power supply yang murahan saja yang harganya cukup terjangkoh yaitu cuma 100 ribu bisa ya membeli 100 ribu oke langsung kita pasang seperti tadi ya sesuai dengan aslinya tempatnya oke sip ini mistrik motherboardnya ini untuk harddisk nya oke sekarang ini untuk dbd ini stick untuk dbd oke oke ini agak susah sempit sekali ruangannya oke ini aduh oke airnya terpasang juga merupakan ya oke sekarang kita hubungkan arus listriknya kita akan tes 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 oke oke coba kita hidupkan oke kipas berputar apakah tampil di layar monitor coba kita lihat di layar monitor ini kipas sudah muter ya oke oke ini tampil di layar monitor sukses jadi ini masalahnya pada power supply ya benar sekali dugaannya ini cuma mati pada power supply ternyata setelah kita ganti power supply nya langsung top charge saja laptopnya nyala oke sip standby oke ya ini sudah sukses jadi banyak penyebab kalau apa komputer itu gak tampil di layar monitor kalau mati seperti ini biasanya yang paling sering itu power supply ya buat kami kami sering memperbaiki komputer tapi paling sering seperti ini kalau posisi mati tidak ada kehidupan oke jadi sebenarnya banyak penyebab ya silahkan ada cek satu persatu komponennya ini paling sederhananya yaitu power supply oke oke saya matikan lagi kita akan pasang ya kita akan rapikan power supply nya ini yang rusak kita lepas saja oke bayaran lagi oke kita lepas dulu ini kabelnya gak usah kita lepas jadi udah sesuai langsung kita lepas power supply yang rusaknya saja oke untuk video lainnya silahkan ada cek saja di channel kami ya disini apa yang kami kerjakan nanti kami videokan contoh memperbaiki untuk memperbaiki keyboard laptop atau panduan komputer atau panduan laptop ya sudah kami buat di channel kami silahkan anda belajar saja oke oke sudah banyak kurang lebih video yang kami upload di youtube itu udah hampir seribu ya kurang lebih seribu seribu video video bantuan tentang handphone tentang cara mencetak undangan dan masih banyak lagi silahkan anda tonton saja jika bermanfaat ya barangkali bermanfaat buat anda oke saya akan pasang lagi ini power supply yang baru oke bautnya ada pasang lagi oke jika ada pertanyaan silahkan anda tanyakan saja di kolom komentar atau melalui instagram kami ya silahkan anda ikuti instagram kami jika ada pertanyaan bisa tanyakan langsung melalui DM saja oke buat anda yang sedang menjalankan puasa selamat menunaikan ibadah puasa sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak yang telah mendukung channel kami setia di channel kami ya oke semoga video-video kami bermanfaat untuk anda mohon maaf sebelumnya jika ada pertanyaan yang belum kami balas ya atau mungkin terlewat oke selesai sekarang kita pasang langsung saja casingnya ini penutupnya jadi biar langsung rapi ya ini sudah dipastikan power supply nya saja yang rusak oke sip sambil tes ya oke coba kita tes lagi oke sip ini nyala oke oke sukses sukses ini sudah stand by oke nah ini power supply bekas nya 2 mati semua Sekarang kita nyatakan apa Berhasil Oke Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh